Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi di adion channel di video kali ini saya akan sedikit mengulas dua handphone ini yaitu Xiaomi Redmi 4X dan Xiaomi Redmi Note 4X ya guys ya kita akan coba memainkan game GTA GTA SA mod 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 ya jadi ini sangat-sangat kedar lah ya banyak sekali bertebaran di YouTube ya saya download ya di sana di channel kalau nanti insya Allah kalau ini saya searchnya di bawah linknya ya searchnya ya dan ini bisa memainkan game GTA SA mod ya dua-duanya bisa guys ya ini Adreno bukan Mali ya jadi lebih Redmi 4X pakai Adreno lebih Note 4 juga pakai Adreno jadi jangan salah file karena ada Mali ada Adreno dan buat PC ya kalau nggak salah Oke guys kita akan coba langsung saja ini GTA modnya saya memakai aplikasinya itu yang bahasa Indonesia guys soalnya kalau yang lain itu enggak enggak sinkron jadi saya download kalau yang lama itu sinkron aja ya tapi sekarang ini banyak enggak enggak tahu ya linknya udah lupa intinya udah lupa guys ini guys aplikasinya cukup sedikit yaitu 200 mb-an ya in sama aplikasinya cuma 16giga eh 16 MB sama 200 mb-an jadi kecil sekali guys Oke guys kita akan coba memainkan masuk dua-duanya ya guys ya ini guys GTA SA nya GTA SA kita akan coba klik bareng-bareng kalian guys Hai sebetulnya saya kurang-bareng ini ya kurang bukan kurang ini jadi emang kurang bisa intinya mudah-mudahan saja ini lancarnya Nah setelah ini guys ya eh yang betul itu kalau di pijit offline itu tidak percoklos tidak keluar atau tidak lainnya ini guys ya eh mantul enggak guys mudah-mudahan saja saya tidak mantul eh agak agak ini ya kita coba klik offline itu harus masuk guys yang betul itu klik offline itu harus masuk Nah kayak gini guys ya ah gitu kita akan coba ini resume apa ya kita akan coba ini beda banget guys kok ini agak-agak warnanya agak-agak ke coklat coklat tua gitu ini agak ke coklat muda guys Hai nah seperti ini guys eh kok beda banget ya ini disini ini disini ini gimana nih hahaha Oke guys kita akan nyoba sesuai dengan permintaan di Xiaomi ready impact Redmi 4x dulu ya guys ya yang memakai chip ini ya cukup lumayan guys ya masih enak kita ngajar-ngajarnya ini juga masih eh suaranya kemana guys enggak ada suaranya ya suara pukulannya hari-hari lari-lari hai 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 ini mantul apa tidak guys kita cobain dulu deh pindahin dulu Mana musuh ya Ini-ini yang black nih Si black aja nih Wah, ada jagoan nih Agak-agak pakai ini agak susu Kalau ada polisi nih Wah, ajar Wah Ya, ada-ada polisi Aduh, ketangkap guys Ya, ini guys Seperti ini di Xiaomi Redmi 4X Masih jalan ya guys Bisa kah deh Kalau memainkan game ini Di HP ini Di kampe jadul Walaupun jadul Ya, bisa lah M 아들 Aus Gimbal 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 Bid Gimbal Gimbal cukup lumayan guys ya eh bagi yang suka main game GTA SA mod ya cukup bisa dimainkan di HP kentang ini guys ya kita akan coba ke Xiaomi Redmi Note 4X nah ini guys Oh iya guys lupa ya ini ini agak-agak apa ya agak error ininya ya apa sih tapi ini masih masih enak guys ya sama aja ya kita coba menaik mobil deh waduh tabrak guys jadi ada naik ada yang nabrakin mobil guys hahaha ok guys eh salah guys salah guys yo ada polisi nih keluar deh deh kita keluar cek bol oh oh Terima kasih. 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 Caranya ya kalian harus ini ya yang belum tahu caranya kalian harus ekstrak dulu seperti ini guys ya. Saya kasih tau deh disini. Eh dimana ya file nya ya. Kalau belum tahu caranya ini seperti ini guys ya pasangnya. Caranya seperti ini kalian download dulu deh download dulu file nya dimana nih ada disini nih ini ini aplikasinya ya APK Bahasa Indonesia sebetulnya saya tidak download ininya ya tidak download apa file nya gitu. Tapi saya download aplikasinya saja. Tapi saya download aplikasinya saja dan ini aplikasinya work yang versi 2 di hape Xiaomi Redmi 4X dan Redmi Note 4X. Tadinya gagal terus yang versi 1.6 1.6 1.8 gagal yang versi 2 ini Alhamdulillah bisa guys ya. Ini guys ya. Nah ini seperti ini GTA SA ini banyak sekali aplikasinya seperti ini guys ya. Dan untuk ini ya apa untuk file nya disini saya pindahin ya karena ini The Pararuguh namanya saya ganti dulu jadi GTA SA Adreno biar ketahuan ya guys. Larinya kemana guys kalau pakai browser bawaan ini ya bro karena gagal terus eh pakai ini gagal gagal muat gitu ya gagal muat. Jadi saya pakai browser bawaan Xiaomi nya kalau kalian tidak tahu larinya kemana dia akan lari kesini Android data terus disini ada browser ya Android browser disini. Nah disini biasanya disini ada file nah ini file namanya VPN disini ya kalian download ganti dulu deh biasanya The Pararuguh. Kalau misalnya memang pakai browser bawaan atau dari sananya ya kemudian ini harus di ekstraknya pakai JR receiver ya biar mudah JR receiver dan kodenya passwordnya kalian tonton deh di ini ya di mana di video aslinya. Nanti insya Allah searchnya saya kasih tahu deh biar kalian paham gitu ya cara nginstallnya dan cara ngekstraknya juga ya. Oke guys mungkin itu saja review saya ingkat dari saya tentang memainkan game GTA SA Mode di tahun 2023 masih bisa guys ya. masih bisa yang penasaran masih bisa dan terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe Adeon channel ini. Aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Jangan lupa bahagia dan bersyukur dengan apa yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mantap. Keren cah.